Halo guys, ketemu lagi ya. Kita lanjut lagi untuk mengawal Indonesia di pekan ini ya. Dua turnamen sekaligus yang akan kita kawal lewat China Super 1000 dan Malaysia Challenge. Ada jumlah wakil Indonesia yang akan bermain di pekan ini. Semoga ada kegembiraan ya tentunya buat kita semua dalam mengawal Indonesia di Arena Butangkes ya. Di China Open Super 1000 seperti yang udah memin catat ya di sebelah kiri. Ada dua wakil Indonesia, tiga wakil Indonesia dalam dua match ya yang bertanding di hari pertama di China Open. Dan lewat Chico Arodiwardo yang akan saling bentrok ternyata langsung berhadapan Indonesia lainnya yaitu Antoni Sinuska Ginting. Ya rekod pertemuannya sudah satu kali ternyata diunggulkan oleh Chico ya dalam pertandingan resmi. Ya apapun itu kita dukung semoga Indonesia lewat Chico ataupun Antoni Ginting terus melaju sejauh mungkin ya. Mengingat Chico juga selalu struggle dan diharapkan di sini malah Chico harus bisa berkontribusi lebih banyak lagi ya. Lebih baik lagi di turnamen ini ya. Antoni Ginting juga ya sebelumnya gagal melaju ke puncak setelah dikalahkan oleh Victor Axelsen. Semoga harapannya di sini bisa gacor dan melaju sejauh mungkin ya. Ya partai selanjutnya ada pertandingan di jam 13.30 ya. Atau jam 2 siang nanti ini hanya prediksi dan bisa tentu saja lebih cepat dan lebih lambat. Tergantung pertandingan sebelumnya. Dan satu lagi ada Fikri Martin yang akan berlaga di sekitaran jam setengah 3 atau jam 3 tergantung pertandingan sebelumnya juga. Di lapangan 1 ya. Fikri Martin atau Fikri Daniel akan berhadapan dengan Prime Medali Olimpiade sebelum ini yaitu Wang Cilin tapi bergabung dengan Ciu Siang Ceh ya. Rekop temuannya tentu belum pernah bertemu ya di pertandingan resmi karena sebagai pasangan baru tentunya. Tapi sebagai pasangan lama Daniel Martin ataupun Fikri sudah seringkali bertemu dengan Wang Cilin saat bergabung dengan pasangan lamanya dulu ya. Ya kita doakan 3 wakil Indonesia yang bertanding besok tidak ada satu punya cedera ya. Dan bisa bermain positif semua dan enak ditonton gitu ya. Sisanya Indonesia akan berlaga di hari kedua lewat Jojo Christy, Grego, Sabareja, Fajarian, Layobaga, Sasanera, dan Dejan Gurria. Jonathan Christy akan bermain berhadapan Rasmus Kim Ki asal Denmark. Sementara Grego, satu satu wakil Tunggal Putri akan bermain berhadapan dengan Malfika Bansot asal India. Yang paling banyak disini adalah Ganda Putra sebanyak 4-5 wakil ditambah Fikri Daniel ya. 5 wakil yang bertanding di Super Seri Bunia. Sabareja berhadapan Lely Taipei, Fajarian berhadapan Choi Heo Korea, Lely Bagas berhadapan Kenya Hiroki Jepang, dan Asanera berhadapan Kim Astrup Rahandesar Rasmussen asal Denmark. Satu lagi Dejan Gurria, pemain Om Platnas akan berhadapan dengan Lely Eng asal Hongkong ya. Cuma itu saja ganda campuran yang berlaga di turnamen kali ini, semuanya di withdrawn ya. Terus juga di Ganda Putri ada April 4-5 dia sebelum didaftarin juga di withdrawn ya, gak tau kenapa ya. Mungkin belum fit ya. Dan ada juga nanti yang kita kawal selain pada Cina, ada Malaysia International Challenge. Sejumlah pemain Indonesia yang akan berlaga di hari pertama. Lewat Bismokhtora, Nikadek, Alden Alwin, ya mulai dari pagi sampai siang hari. Lalu sampai sore ada Raymond Patra, Indre Kowibowo, Reja Fajri, Pradis Kabagas, dan di malam hari Jasono Alisander, serta Michael Karamo yang main di 64 besar ya. Dan sisanya juga tentu ada beberapa pemain juga yang akan berlaga di hari kedua Malaysia International Challenge ya. Macam Jafar Pelisa dan teman-teman lainnya semuanya ya. Ya itu saja sepertinya untuk jadwal besok. Semoga kita bisa menikmati dengan gembira besok dengan banyak kemenangan Indonesia. Dan terima kasih atas atensinya dan boleh nyimak bersama-sama untuk intip jadwal Indonesia di China Super Seribu, Malaysia International Challenge. Kita jumpa besok ya di jam 8 waktu Jawa Bagian Barat. Sampai jumpa, salam e-minton, salam olahraga. Ciao.